Intro Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini, aku membuat bakpao isi coklat Bakpaunya ini sangat lembut, menul-menul, cocok banget dijadikan temen ngopi ya Kalau kalian ingin tahu cara pembuatannya dan apa aja bahan-bahannya, simak videonya sampai habis ya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dipencet dulu ya, subscribe dan tombol loncengnya Dan share juga video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya Supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kamu tahu Dan bagi yang sudah subscribe channel ini, aku ucapkan terima kasih Disini sudah aku siapkan air hangat sebanyak 150 ml Kemudian masukkan setengah sendok makan ragi instan Dan 2 sendok makan gula pasir Ini bertujuan mengetes ragi, apakah ragi yang kita gunakan itu masih aktif atau tidak Kemudian tutup dan diamkan kurang lebih 10 menit Kalau keluar buihnya seperti ini, itu tandanya ragi masih aktif Tapi kalau kalian yakin raginya masih bagus atau baru beli, itu bisa langsung dicampur ke bahan lainnya ya Bahan berikutnya ada tepung terigu kunci biru sebanyak 25 sendok makan Untuk ukurannya jangan terlalu penuh ya Selanjutnya masukkan air raginya sedikit demi sedikit Sambil diaduk Kemudian lanjutkan mengulai ini menggunakan air hangat Kemudian lanjutkan mengulai ini menggunakan air hangat Tangan sampai setengah kalis Nah ini sudah setengah kalis, selanjutnya masukkan 10 sendok makan garam Kemudian 1 sendok makan mentega putih Dan 1.4 sendok makan SP atau bisa diganti dengan ovalet atau TBM ya Jadi aku menggunakan SP ini supaya tekstur bakpaunya itu jadi lebih lembut Tapi kalau kalian gak suka bisa di skip ya Kemudian uleni lagi sampai tercampur rata dan adonannya kalis Kalau kalian gak punya mentega putih, kalian bisa menggunakan margarin biasa Tapi kalau menggunakan margarin biasa Warna dari bakpaunya itu jadi agak kuning ya Supaya lebih leluasa mengulai ini Jadi adonannya aku pindahkan ke meja Nah ini menurut aku sudah cukup kalis Kemudian mau aku masukkan ke wadah yang tadi Kemudian tutup menggunakan kain bersih Lalu istirahatkan adonan selama 10 menit Setelah 10 menit adonan bakpaunya Mau aku potong-potong Disini aku bagi menjadi 8 bagian saja Kemudian tutup menggunakan kain bersih Sebelum diberi isi Sebelum diberi isi, kita ronding dulu adonan yang sudah dibagi tadi Supaya hasil permukaannya jadi mulus ya Kemudian balik posisinya Lalu pipihkan bagian sabengnya seperti ini Untuk isian bakpohnya disini aku menggunakan pasta coklat Tapi gak harus sama ya Bisa diganti dengan selai kacang atau misis mungkin Disesuaikan selera kalian masing-masing saja ya Kemudian kita tutup kanan kirinya seperti ini Dan rapatkan sampai pasta coklatnya tidak terlihat Untuk alasnya aku memakai kertas nasi Jadi aku manfaatkan saja apa yang ada di rumah Lakukan hal yang sama seperti cara pertama Kita ronding dulu adonan bakpohnya Kemudian balik Lalu pipihkan bagian sampingnya seperti ini Kemudian isi lagi menggunakan pasta coklat Lalu tutup sampai rapat Dan lakukan seterusnya seperti itu Sampai semuanya habis Sampai semuanya Sampai semuanya Nah ini udah selesai Selanjutnya mau aku tutup Dan aku istirahatkan selama 30 menit Setelah 30 menit Kemudian bakpohnya siap untuk dikukus Di sini sudah aku siapkan panci kukusannya Pastikan sebelum mengukus Pancinya sudah panas dulu ya Kemudian jangan lupa lapisi juga Tutup pancinya menggunakan kain bersih Supaya uap airnya tidak menetes ke permukaan bakpohnya Kemudian kukus bakpohnya Selama 20 menit Nah setelah 20 menit Kita lihat hasil bakpohnya Tuh hasil bakpohnya menul-menul banget kan Nah yang ini udah aku keluarkan dari panci Hasilnya mulus dan menul-menul Ini lembut banget Pokoknya kalian wajib coba bikin sendiri di rumah ya Oke terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai Semoga video ini bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Dan selamat mencoba ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax